episode 54 sebelum mulai tolong tekan subscribe ya agar adminnya lebih semangat bikin videonya oke mangga muda dirumah sakit tempat Ronald dirawat Feng masih setia menjaga bosnya itu luka Ronald tidaklah terlalu serius namun karena kekurangan banyak darah jadinya Ronald harus dirawat apalagi di saat yang bersamaan dia diagnosa menderita penyakit liver kondisi yang merusak hati dan mencegahnya berfungsi dengan baik sehingga ia diminta agar dirawat inap untuk sementara waktu di rumah sakit bagaimana keadaan perusahaan Feng tanya Ronald pada Feng yang baru saja selesai berkutak dengan laptopnya saya sudah meminta bantuan Iken untuk mengatasi semua kekacauan yang ada bos kalau saja tuan muda kedua tidak dalam mode penyamaran mungkin dia bisa mengatasi kekacauan yang dibuat antara bos bungkas Feng Ronald menutup matanya dalam-dalam dan mengepalkan tangannya kuat-kuat kalau saja kondisinya tidak segarat seperti ini ia pasti akan membalas Andra saat ini tidak lama lagi aku pasti akan keluar dari ruangan ini ucap Ronald masih menutup matanya sepertinya tuan muda membuat kekacauan bos seru Feng takut-takut Feng melihat semuanya dia melihat bagaimana liarnya kedua manusia itu bercinta di dalam kamar hotel namun adik Ronald tidak mengetahuinya hal tersebut selalu mengganjal di otaknya berulang kali ia ingin memberitahukan hal ini kepada tuan muda pertamanya itu namun apalah daya dia terlalu takut ditambah lagi bosnya itu sedang sakit Ronald membuka matanya lalu menatap Feng maksudmu apa Feng tanya Ronald maksud saya Feng menjeda kalimatnya untuk mengambil nafas dalam-dalam lalu menggelanya pelan Ronald yang tidak sabaran pun menatap Feng dengan tatapan kesannya katakan Feng bentak Ronald membuat Feng telunjak kaget jadi begini bos saat saya dan tuan muda kedua di hotel Feng lalu menceritakan secara detail kejadian di hotel bermula saat anak buahnya berikannya ide untuk berbuat pecat kepada Sofia dan sampai pada akhirnya adik Ronald lah yang melakukan hal hal tersebut dengan Sofia Ronald melihatkan matanya setelah Feng menyelesaikan perkataannya kau dasar brengsek gram Ronald maaf maafkan saya bos sesak Feng menundukkan kepalanya dalam-dalam jih kau sekarang terlihat menyesalinya apa kau tidak memikirkan akibat sebelum bertindak Feng tekan Ronald menatap tajam Feng maafkan saya bos saya sudah dibutakan oleh balas dendam untuk menghancurkan semua keluarga Andra yudiantara bos jelas Feng dendam ku ada pada Andra dan meskipun Sofia anak buahnya jangan melakukan hal itu padanya karena dia anak gadis orang beringat Feng dengan tatapan bunuhnya baik bos balas Feng menunduk lalu bagaimana keadaan gadis itu sekarang tanya Ronald dan adikku tambah kalau soal Sofia saya masih belum tahu pastinya dan tuan muda kedua masih menyamar bos sudah satu bulan berlalu setelah kejadian itu saya lebih fokus pada perusahaan bos dan tidak tahu beritanya lagi jawab Feng apakah mungkin wanita itu hamil Feng tanya Ronald kemungkinan besarnya iya dan kemungkinan kecil juga tidak bos jawab Feng seadanya aku bertanya iya atau tidak kenapa jawabannya berbelit-belit sekali bentak rona saya bukan Tuhan yang tahu semuanya bos ujar Feng bijak rona kesalah dengan jawaban Feng bodoh empat rona rona kemudian meremas dadanya saat merasakan nyari yang hebat pada hatinya apa anda baik-baik saja bos tanya Feng khawatir kau tidak lihat aku kesakitan bodoh sana panggil dokter cepat ditahar rona meringis menahan sakit Feng pun buru-buru keluar dari ruangan rona untuk memanggil dokter suster dimana dokter Wildan tanya Feng pada salah satu suster yang melintas di terhadapannya dokter Wildan ada ditunggu ada di ruangannya Tuhan job suster tersebut lalu pergi Feng pun berlari menuju ruangan dokter Wildan dokter khusus yang menangani rona apa sampai saat ini Anda belum mendapatkan transvaltasi hati tanya dokter Wildan pada Feng yang menjadi wali rona Feng menggeleng lemah semakin seriusnya menangani perusahaan sampai-sampai Feng merupakan pencarian pendonor hati untuk rona sebaiknya perhatikan ini lebih serius lagi Tuhan kita harus sepatnya melakukan transvaltasi hati semakin hari kesehatan pasien tambah menurun jelas dokter Wildan pada Feng baik dok saya akan memberitahukan adik saya akan memberitahukan adik pasien tentang perihal ini belas Feng dokter Wildan menganggup lalu keluar dari ruang rawat rona Feng memandang senduh bosnya yang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit ia tahu bagaimana perjuangan Ronald sampai seperti sekarang dan dengan mudahnya Andra malah menghancurkan semuanya jangan salahkan Andra karena ini semua karena ini sepenuhnya bukan salahnya salahkan Ronald yang selalu mengusik kehidupannya sepertinya saya harus memberitahukan hal ini pada tuan muda kedua bos maafkan saya saya harus menyingkari janji saya pada anda bos Gemam Feng lalu keluar dari ruang rawat keluar dari ruangan rawat Ronald memberi waktu agar bosnya itu bisa beristirahat dengan nyaman Sofia menghirup udara segar di halaman belakang rumah besar ia duduk di bangku ya duduk di bangku taman lalu mengedarkan pandangannya memandangi beragam macam bunga yang tumbuh subur di sana indah ucapnya tersenyum sembari menghirup dalam-dalam aroma wangi aroma wangi khas bunga-bunga itu kau sedang apa di sini tanya Aksan yang entah sejak kapan sudah duduk di samping Sofia Astaga Dragon kau membuatku terkejut Aksan ucap Sofia memukul keras bahu Aksan Aksan meringis karena merasakan panas akibat pukulan Sofia yang tidak tanggung-tanggung sakit Sof ujar Aksan mengerenyutkan bibirnya siapa suruh kau mengagetkanku bodoh ketu Sofia memandang sinis Aksan kau yang melamun bukan aku yang mengejutkanmu seru Aksan Aksan lalu berdecih kesal ia tidak mau memperpajang perdebatan yang unfaidahnya itu bersama Sofia yang nantinya akan melebar kemana-mana mata Sofia berbinar-binar saat tanpa sengaja ia melihat tubuh mangga yang tanpa sengaja ia melihat buah mangga yang menggantung indah diatas pohon kau kenapa tanya Aksan kalau melihat wajah Sofia berseri-seri asan kau bisa manjat tidak tanya balik Sofia tidak memangnya kenapa jawab Aksan jujur sih kok ini laki-laki tapi lembek sebag tapi lembek sekali cipir Sofia emang emang semua laki-laki harus bisa memanjat gitu balas asan sambil bersih dekat ya iyalah ketu Sofia Hai rasakan aku akan mengerjainmu sekali-kali tidak apa-apa bukan batin Sofia tertawa jahat kau memangnya mau apa kenapa menanyaiku bisa memanjat atau tidak selidik Aksan memincingkan matanya aku mau itu jawab Sofia menunjuk buah mangga yang menggiurkan seleranya itu masih muda Sof Ibu Asan mengikuti arah tunjuk Sofia dan melihat mangga yang ditunjuk oleh Sofia itu masihlah sangat muda bilang saja kalau kau tidak bisa jangan sok jago padahal kau itu lembek seperti berpi sunggut Sofia entah kenapa dia langsung saja marah-marah tidak jelas karena Asan yang bersikap seolah-olah melarangnya untuk memakan buah mangga itu Asan membulatkan matanya tidak percaya Sofia bisa mengatakan hal tersebut pada dirinya Baiklah mari kita buktikan tegasa Asan lalu berdiri dari duduknya diikuti Sofia yang juga ikut berdiri Sofia tersenyum miring ya silahkan dan dicoba tutur Sofia mengecek mereka kemudian mendekat ke pohon mangga tersebut kau tunggulah disini tangkap buah manganya jangan sampai menyentuh tanah Oke kita Asan dan dijawab angkukan kepala oleh Sofia Asan lalu mulai memanjat Sofia tertegun melihat betapa jagonya Asan memanjat pohon mangga tersebut Asan memanjat layaknya seorang yang sudah profesional Sofia merasakan ada yang tidak beres tapi ia buru-buru menepis pikiran tersebut mungkin saja itu cuma tekad Asan yang ingin membuktikan kalau dia bisa juga memanjat mau yang mana Sof teriak Asan dari atas pohon yang itu jawab Sofia menunjuk buah mangga yang berada di paling ujung kau mau membuatku mati Hah teriak Asan lagi pokoknya aku mau yang itu kalau kau tidak mengambilkan yang itu aku aku akan menembakmu dari bawah sini ancam Sofia dengan nada tegas Huh menyebalkan ucap Asan lalu dengan hati-hati berjalan menuju buah mangga yang sangat diinginkan Sofia itu Astaga ini membuat jantungku hampir meloncat saja gumbang Masan dengan perasaan was-wasnya tangkap Sof titah Asan Sofia lalu merentangkan tangannya dan Asan pun menemparkan buah tersebut pada Sofia mau yang mana lagi tanya Asan setelah melemparkan empat buah mangga ke Sofia sudah cukup bahwa Sofia lalu berlalu meninggalkan Asan yang meninggalkan Asan yang belum turun dari atas pohon Sof wih Sof Sofia teriak Asan dengan kesalnya karena ditinggal pergi begitu saja setelah mendapatkan apa yang dimauinya apa yang dimauinya Hai jadi penghunilah kau disitu Asan gumbang Sofia dengan tegasnya di dapur Sofia menyerahkan mangga muda tersebut pada pelayan untuk membantunya mengupas lalu memotong-motongkannya silahkan tunggu sebentar nona kata pelayan tersebut bawakan ke ruang tamu ya titah Sofia pelayan tersebut menganggup baik nona balasnya Soviet pun meninggalkan dapur dari mana soft tanya nafisa yang baru saja turun dari lantai dua habis dari dapur naf jawab Sofia menyengir kuda ngapain tanya nafisa lagi minta tolong ngupasin sekaligus motongin mangga jawab Sofia lagi mangga dapat dari mana mudah atau matang cerotos nafisa tanpa cedah tiba-tiba saja ia kepengen makan mangga muda sabar-sabar bumi iya mangga tadi aku minta Asan yang ambilkan di belakang dan masih muda kamu mau sambil nunggu kita ke ruang tamu aja yuk pangkas Sofia lalu menggantikan tangan nafisa menuju ruang tamu bentar-bentar soft Sofia lalu menghentikan langkahnya begitu pula dengan nafisa ada apa tanya Sofia melingatkan keningnya katamu tadi Asan yang manjat dan nafisa memastikan Oh benar mustahil kan tapi dia jago tahu panjatnya naf kayak ahli begitu ujar Sofia dengan semangatnya menjelaskan pada nafisa yang terdiam tak percaya cuma kebetulan saja itu dan memang saya kan orangnya hebat nyonya seru Asan yang baru saja kembali dari halaman belakang dengan pakaian yang sudah berantakan seketika tawa Sofia meledak karena lucu melihat Asan yang tampil berantakan kamu kenapa itu Asan tanya nafisa sembari menahan tawanya ini semua gara-gara sahabat nyonya itu yang dengan sadisnya meninggalkan saya setelah mendapatkan manga yang dia inginkan jelas Asan sambil menunjuk ke arah Sofia yang masih terbahak padahal Asan nampak memperhatinkan padahal Asan nampak memperhatinkan tapi dengan kebahagiaannya Sofia malah tertawa begitu lantangnya kok gitu sih kok gua sih salah lu sendirilah saud Sofia setelah meredakan tawanya nah kanyonya bukannya terima kasih sudah untung saya baik membantu mengambilkan mangga muda itu sindir Asan makasih balas Sofia bila makasih itu yang tulus bukan seperti itu Saud Asan dengan nada kurang sukanya iya iya gitu aja ngambak jibir Sofia Asan yang ganteng tapi gantengan dokter arah yang baik hati tapi lebih baik bosandra Asan yang lembeknya minta ampun stop lo muji atau menghina sih potong Asan dua-duanya jawab Sofia lalu kembali terbahak Asan bersesi kesal gila ya jawab Asan sebelum meninggalkan Sofia yang masih terbahak di tempatnya sembari menganggak sembari memegangi perutnya aduh perutku keluh Sofia sembari menghapus air matanya yang sempat keluar karena tertawa kencang nggak baik tahu Sof seperti itu imbu Nafisa sambil geleng-geleng kepala bercanda naf kata Sofia membentuk tangannya menjadi tanda abis keterlaluan itu balas Nafisa sudahlah ga usah dipikirin palingan dia cuma ngambak manja doang jelas Sofia lalu kembali mengandeng tangan Nafisa menuju ruang tamu tak lama setelah mereka duduk pelayan tadi yang disuruh Sofia mengupas manganya pun datang dengan membawa sebering penuh mangga muda Sofia dan Nafisa secara bersamaan menelan air liurnya saat melihat Hai betapa mengeluarkannya mangga tersebut ini nyonya nona ucap pelayan pria itu sambil meletakkan sebering mangga tersebut di atas meja terima kasih ucap mereka berdua bersamaan lalu menyerbu mangga tersebut saya permisi dulu nona nyonya kalau butuh apa-apa silahkan panggil saya saja tutur pelayan itu oke balas Sofia singkat pelayan itu pun meninggalkan kedua wanita seusia itu enak ya Naf ucap Sofia dan dibalas engkulkan oleh Nafisa karena mulutnya terlalu penuh untuk bicara sementara di dalam kamar Andra kalang kabut menunggu Nafisa yang tidak kunjung juga kembali ke kamar mereka Nafisa ambil air lama banget ucap Andra lalu menyimpan ponselnya di atas nakas dan bangkit dari baringnya Andra pun keluar dari kamar berniat mencari keberadaan istri mencari keberadaan istri tercintanya yang tadinya meminta izin cuma mau mengambil air tapi sampai detik ini pun belum kembali juga asan panggil Andra pada asan yang hendak masuk ke dalam dapur Iya Tuhan balas asan menunduk hormat kamu melihat istri saya tidak tanya Andra ini ada di ruang tamu bersama Nona Sofia Tuhan jawab asan Oh oke itu pakaian kamu kenapa tanya Andra sembari melihat-lihat pakaian asan tidak apa-apa Tuhan jawab asan Andra manggut-manggut kemudian berlalu menuju ruang tamu sesampainya di ruang tamu Andra membelalakan matanya melihat Nafisah dan Sofia yang asik memakan makan yang asik memakan mangga muda tanpa merasa kecut sama sekali stop jika Andra ketika Nafisah hendak kembali masukkan potongan mangga tersebut ke dalam mulutnya Kenapa tanya Nafisah mengerutkan keningnya itu kecut tidak baik buat kesehatanmu letakkan itu kembali jar Andra sambil berjalan mendekat ke Nafisah enak kok bila Nafisah kemudian memasukkan kembali potongan mangga itu ke dalam mulutnya sayang aku bilang hantikan itu tidak baik buat anak yang ada di dalam kandunganmu itu jelas Andra dengan nada lembutnya apanya yang tidak baik si bos orang ini itu makanan ibu hamil kok seru Sofia yang sedari tadi hanya memperhatikan perdebatan Pak Sutri itu antas kenapa kau makannya kalau itu cuma buat ibu hamil tanya Andra mengangkat sebelah alisnya bersambung ya selamat menikmati selamat menikmati